Kepatuhan anjing, aduk ketangkasan dan kecepatan serta kepatuhan di Semarang, Jawa Tengah. Anjing yang menjadi juara akan ikut serta dalam ajang yang sama di tingkat internasional. Lompatirin tangan, berjalan zigzag hingga menelusuri terowongan. Inilah kontes ketangkasan anjing yang digelar di lapangan Mapol Resta de Semarang. Anjing yang paling cepat dan paling patuh mengikuti arahan majikannya, lolos sebagai juara. Total, 55 anjing berbagai jenis dan ras saling adu untuk menjadi yang terbaik. Pemenangnya akan ikut serta dalam ajang yang sama di tingkat internasional November mendatang. Untuk teknik sih enggak ada teknik khusus, cuma kita harus kontak sama dia ya. Masa, kasih sayang aja itu aja. Anjing-anjing itu pinter karena kita sayang sama dia. Hari ini itu jumping yang kemarin agility. Agility itu ada macam-macam gitu, ada meniti, terus jalan jungkat-junggi dan lain-lain. Lebih susah. Kalau ini banyak-banyak jumping. Lomba ini digelar dalam rangkaian Hari Uleng Tahun Bayangkara 2023. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah.